Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat book lovers Jumpa lagi dengan saya Bang Irwan Dan pada hari ke-12 dari tantangan 100 buku dalam 100 hari ini Saya akan membedah sebuah buku secara singkat Yaitu Marketing to the Middle Class Muslim Ini buku yang penting menurut saya Terutama bagi anda para pengusaha Atau anda yang baru memulai usaha Karena Mas Yusuf Hadi penulisnya Menjelaskan tentang sebuah segmen Atau sebuah pasar yang sangat layak Untuk anda pertimbangkan untuk masuk Dan di sini Mas Yusuf Hadi menjelaskan dua hal Yang pertama tentang pada segmen apa saja Atau industri apa saja di dalam kelas muslim menengah ini Yang sedang bertumbuh Dan yang kedua adalah bagaimana cara anda Melakukan pemasaran pada segmen ini Nah sahabat sekalian Yang pertama di dalam buku ini Mas Yusuf Hadi menjelaskan tentang Empat karakter atau empat wajah Dari market muslim ini Yang kemudian dipisahkan oleh dua sumbu Yang pertama sumbu yang terkait Kepedulian terhadap Functional cost Functional value dan juga Emotional value Dan sumbu yang satunya adalah Spiritual value Karena ini hal yang menjadi penting bagi Kelas muslim ini Di bagi empat Yang pertama adalah apatis Yaitu Dan ini jumlahnya 27% Yaitu kelompok yang Baik Functional maupun emotional value Dan spiritual value nya ini Sangat rendah gitu Jadi Apa yang mereka dapatkan dari produk Dan juga Manfaat spiritual nya tidak terlalu penting bagi mereka Ini jumlahnya 27% Ada kelompok conformist Yaitu kelompok yang secara spiritual value cukup Penting bagi mereka Cukup tinggi Tetapi secara Apa Emotional dan fungsional Tidak terlalu penting bagi mereka Dan ini jumlahnya Sekitar 21% Kemudian ada kelompok rasionalis Yaitu orang-orang yang berpikir kritis gitu Yang sangat aware terhadap Fungsi dan emosional Tetapi tidak terlalu aware Dengan persoalan spiritual Kehalalan dan sebagainya gitu ya Dan ada kelompok yang keempat adalah Universalis Yaitu Memiliki Tingkat Kepedulian terhadap Aspek spiritual yang cukup tinggi Tetapi juga pada saat yang sama Punya kepedulian terhadap Funksional dan emosional Dari sebuah produk Dan Mereka ini Jumlahnya diperkirakan sekitar 23% Dari total Market kelas Menengah muslim di Indonesia Nah sahabat sekalian Ini penting untuk kita pahami Karena dari sinilah nanti Anda akan menyusun Target-target Pasar Anda Yang ingin Anda bidik Sesuai dengan Produk yang Anda kembangkan Nah sahabat sekalian Kalau melihat data Dari Mas Yuswadi Dalam buku Beliau Generation Muslim Pertumbuhan kelas menengah muslim Di Indonesia ini cukup signifikan ya Dimanding tahun 2009 Yang hanya berjumlah 99 juta Pada tahun depan Tahun 2020 Akan mencapai 176 juta Hampir setengahnya Hampir 100% Pertumbuhannya Jadi luar biasa Dan ini juga menunjukkan bahwa Ini market yang sedang tumbuh Menggeliat Orang-orang yang Sedang naik dari Level Kelas bawah Naik ke kelas menengah Gitu Dan ini jumlah yang sangat besar Untuk sebuah produk Nah sahabat sekalian Menurut Mas Yuswadi Ada karakteristik Pada Kelompok Middle class muslim ini Yaitu mereka Makin kaya Makin pintar Tetapi juga Makin religius Dan ini sebuah anomali Kenapa? Karena Di negara-negara maju Khususnya di Eropa Dan Amerika Justru kekayaan Dan kepintaran itu Berbanding terbalik Dengan religisitas Jadi Apa? Berbeda dengan Kita di Indonesia ini Dan ini membuat Market Indonesia ini Perlu anda hati-hati Betul gitu Karena Semakin Pinter mereka Justru semakin Menunjukkan Apa? Pilihan-pilihan Produk Yang ada Spiritual value Di dalamnya Gitu Kemudian sahabat sekalian Sebelah segmen Yang oleh Mas Yuswadi Disebut mengalami Perubahan dan Mempengaruhi perilaku Konsum muslim Antara lain Yang pertama Pakaian ya Pertama dari sisi hijab Ini sangat di-endorse Oleh Dai-dai Dan kemudian juga Terutama para artis-artis Kita melihat sekarang Bagaimana fenomena artis Yang berhijrah Dan menggunakan hijab Ini menjadi sebuah Daya tarik sendiri Bagi Kelompok muslim Mendengah ini Dan Fakta-fakta Seperti Model yang Semakin modern Juga Kemudian Terbentuknya Komunitas-komunitas Dan Apa? Merek-merek Yang juga Semakin tumbuh Dan branded Sebenarnya gitu ya Membuat Membuat Orang Merasa Memiliki Pride Ketika Berhijab Dan ini Segmen yang terus tumbuh Yang paling diuntungkan adalah Toko online hijab Gitu Nah Yang kedua sahabat adalah Umroh Umroh ini Kaitannya sebenarnya Dengan wisata gitu ya Jadi wisata Ada kecenderungan Kelompok muslim Mendengah ini Mengalami peningkatan Keinginan untuk Orientasi ke luar negeri Untuk wisatanya gitu ya Dan karena mereka memiliki Apa? Nilai spiritual Yang perlu difasilitasi Pada saat yang sama Maka mereka menggabungkan Antara wisata dan Religi Atau yang kita sebut Wisata religi Termasuk di dalamnya Sebenarnya adalah Wisata halal Dan Ini menjadi sebuah Apa? Trend Sekarang gitu ya Terutama bagi Anak-anak muda Begitu Bangga Begitu Bahagia Ketika Di usia muda Mereka sudah bisa Melaksanakan umroh Dan kita bisa melihat Bagaimana sosial media Mereka dipenuhi dengan Kegiatan ibadah Sekaligus wisata mereka ini Gitu Yang keempat adalah Makanan halal Dan saya kira Ini menjadi sesuatu Yang sangat menarik Karena Berdasarkan survei Yang dilakukan oleh Mas Yusuf Hadi Dan kawan-kawan ini Tahun 2014 95% dari Muslim kelas Menengah ini Mengecek label halal Dari produk yang akan Dia beli Dan saya kira Kita bisa melihat itu Sehari-hari Masalahnya adalah Ada fakta lain Bahwa Menurut badan Standar nasional Standarisasi nasional Jumlah produk Yang mendapatkan Sertifikasi halal Di Indonesia ini Baru Sekitar 20% Bahkan kurang dari itu Nah ini menjadi Sebuah Tantangan juga Bagi kita Para pelaku Usaha kuliner Bagaimana Mengambil market Yang besar ini Dengan Apa Membrand Produk-produk kita itu Sebagai produk yang halal Yang keempat adalah Kosmetik halal Sobat sekalian 95% Kelompok Muslim menengah ini Menilai penting Untuk mengecek Logo halal Sebelum menggunakan Produk kosmetik Jadi yang pertama Dicek oleh Sebagian besar mereka Adalah Ada tidaknya logo halal Di kosmetiknya Dan karena itu Untuk Segment ini sendiri Memang Kata Mas Yuswadi Wardah Menjadi Apa Leading Di sektor ini Karena bagaimanapun Mereka telah 20 tahun bukan hanya Jualan Tetapi mereka melakukan Edukasi Dan Banyak merek yang datang Tetapi untuk bisa Menggeser positioning Wardah Rasanya agak Berat Kemudian yang kelima Adalah bank syariah Sahabat sekalian Ini juga tumbuh Gitu ya Dan Misalnya Kalau data 2019 Laba Bank syariah Itu sebesar 2,63 triliun Dan Mereka semakin Setiap tahun Semakin bertumbuh Kalau dulunya mereka dianggap Sebagai Kurang modern Tidak memfasilitasi Aksesibilitas Kepada Nasabahnya Dengan ATM Dan sebagainya Sekarang mereka tumbuh Dengan baik Mereka Sampai memiliki Total ATM 2,959 Dan Ini juga perlu Terus dikembangkan Karena Kita akan Terus bertransaksi Dengan Menggunakan Apa Cashless Gitu ya Tidak pakai Uang lagi Dan ini perlu Oleh bank syariah Perlu untuk Melakukan Transformasi Dan perbaikan-perbaikan Dari sisi layanan Agar bisa bersaing Dengan bank konvensional Yang ke-6 adalah Asuransi Dan investasi syariah Kita melihat juga Perbankan sekarang Banyak yang mulai menembak Sisi asuransi Dan Takaful ya Saya kira salah satunya Yang telah lama Berkecimpung Di bisnis ini Tetapi Apa Produk-produk Asuransi yang lain Juga yang berbasis syariah Sekarang juga Sudah mulai Menggeliat gitu ya Beberapa contoh Misalnya seperti Prudensial Prudensial Akhirnya Jualan Syariah juga Dan Ini sangat banyak Sekali peminatnya Kemudian dari Sisi investasi Menurut Mas Yusuf Hadi Muslim Menengah ini Masih banyak Berinvestasi di emas Terutama emas batangan Dan Dirham dinar Dan untuk di Indonesia ini Masih Didominasi oleh Antam gitu ya Sebagai salah satu Apa Sumber emas Di Indonesia Kemudian Sahabat sekalian Ada juga Perubahan pada Sisi budaya Islam pop Dimana Industri hiburan Saat ini Di Indonesia Tidak lengkap Rasanya Tanpa Industri Apa Tanpa tema-tema Religi Khususnya Islam Kita bisa melihat Misalnya bagaimana Film-film seperti Ayat-ayat cinta Kemudian perempuan Berkalung surban 99 cahaya Di langit Eropa Ini menjadi Favorit Atau banyak Penggemarnya Jumlah penontonnya Sangat banyak Sampai 3 juta lebih Kemudian muncul juga Apa Penyanyi-penyanyi Yang Menggabungkan Antara Nilai-nilai Religi Dengan Musik Musik Modern Seperti Maherzen Misalnya Yang cukup Terkenal di Indonesia Dan juga Nisa Sabian Dan di sisi Industri TV Juga Mulai Mengembangkan Banyak mengembangkan Sinetron-sinetron Religi Dan Umumnya Sinetron Religi ini Ditempatkan pada Prime Time Menunjukkan bahwa Memang Konsumen Muslim Menengah Ini Tumbuh Untuk Menyesuaikan Antara Hiburan Yang mereka Dapatkan Dengan Keberkahan Melalui Nilai-nilai Religi Kemudian Hotel Syariah Juga di Indonesia Sahabat sekalian Tumbuh dan Berkembang dengan Baik Dan Menurut Yusuf Hadi Angkanya Terus Bertambah Dan juga Okupansinya Juga Semakin tinggi Dan Ternyata Ini menjadi Preferensi Yang banyak Didukung Oleh Ibu-ibu Jadi Mereka Ketika Memesan Tempat Ngina pun Untuk Soalnya Mereka Yang sedang Keluar Lebih Prefer Kepada Hotel Syariah Ada Ketenangan Di dalamnya Kemudian Islamic Parenting Juga menjadi Segmen Yang cukup Tumbuh Pesat Sahabat sekalian Bagaimana Penawaran Pendidikan Anak Karena Fakta Bahwa Orang tua Juga Sebagian Besar Tidak Punya Waktu Khususus Untuk Memberikan Pendidikan Religiji Pendidikan Keagamaan Kepada Anak-anaknya Maka Ini Menjadi Sektor Yang Terus Tumbuh Mulai Dari Sekolah-sekolah Tafis Sampai Kepada TK TPA Dan Sekolah Islam Terpadu Boarding School Yang Banyak Membantu Anak-anak Ini Disamping Mendapatkan Pendidikan Formal Juga Mendapatkan Pengajaran Keislaman Dan Akhlap Nah Yang Kesepuluh Sahabat Sekalian Adalah Zakat Dan Sedekah Ini Juga Bertumbuh Dengan Baik Meskipun Kalau Dibandingkan Dengan Potensinya Masih Jauh Tertinggal Potensi Zakat Di Indonesia Sebesar 217 Triliun Per Tahun Dan Yang Baru Dikelola Secara Tradisional Baru Sekitar 20 Triliun Dan Zakat Ini Memiliki Impact Terhadap Ekonomi Yang Sangat Tinggi Karena Pemberian Zakat Kepada Orang Orang Tidak Mampu Kemudian Memicu Daya Beli Mereka Dan Daya Beli Itulah Yang Kemudian Berpengaruh Terhadap Roda Ekonomi Dan Ini Segmen Yang Masjid Terbuka Lebar Yang Kesebelas Adalah Masjid Dan Mushollah Dan Ini Juga Bisa Kita Rasakan Efeknya Masjid Sekarang Begitu Penuh Dan Kegiatan Kegiatan Cukup Banyak Masjid Bukan Lagi Hanya Sekedar Tempat Beribadah Tetapi Juga Menjadi Tempat Kajian Islam Belajar Islam Edukasi Dan Yang Lebih Terasa Juga Adalah Bagaimana Para Pengelola Pusat Perbelanjaan Modern Berlomba Untuk Memfasilitasi Masyarakat Muslim Menengah Ini Untuk Mendapatkan Kenyamanan Di dalam Beribadah Mereka Membuat Mushollah Yang Cantik Yang Nyaman Dan Sahabat Sekalian Saya Juga Melihat Bagaimana Kelompok Muslim Menengah Ini Bercerita Melalui Sosial Media Dan Saling Menginformasikan Tentang Mall Yang Memiliki Mushollah Atau Masjid Yang Nyaman Untuk Dipakai Beribadah Itu Sebuah Credit Pointer Sendiri Untuk Mereka Nah Sahabat Sekalian Pada Sisi Bagaimana Masuk Ke Market Middle Class Muslim Ini Pada Dasarnya Lebih Kepada Perubahan Bagaimana Customer Value Yang Umumnya Difahami Atau Dipelajari Dalam Dunia Bisnis Orang Hanya Mengenal Emotional